Intro Tenil Polri dan Pemkap Langkat Gelar Apel 3 Pilar Plus Sambut Pemilu 2019 Tenil Polri dan Pemerintah Kabupaten Langkat Sumatera Utara Menggelar Apel 3 Pilar Plus Untuk menyambut pelaksanaan pemilu 17 April mendatang Apel gabungan 3 Pilar Pemilu ini dilaksanakan di halaman Mapolres Langkat di Setabat Dari unsur TNI apel diikuti oleh seluruh Babinsa Dari unsur Polri diikuti oleh seluruh petugas Babim Kamtip Mas yang bertugas di Langkat Serta dari unsur pemerintah Kabupaten Langkat diikuti oleh seluruh Kepala Desa dan Luras Kabupaten Langkat Apel ini dipimpin oleh 3 orang musidah Kabupaten Langkat Yakni Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin Kapolres Langkat AKBP Dodi Hermawan Dan Dandim 02-03 Langkat Letkol Syamsul Alam Apel ini bertujuan untuk menciptakan sinekritas antara TNI Polri dan PNS di Langkat Untuk mensukseskan pemilu presiden dan pemilu legislatif 17 April 2019 Dalam amanatnya Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin meminta seluruh aparat TNI Polri Dan PNS di Langkat untuk bersikap netral dan ikut menjaga dan mensukseskan seluruh tahapan pemilu 2019 mendatang Pemerintah Dapus ini saling bekerja sama dan sama bekerja untuk tercapai benar dengan kesiapan kita Dalam mensukseskan ajatan ke depan Tepatnya 17 April 2019 Pemerintah Dapus ini saling bekerja sama dan menjaga dan mensukseskan seluruh elemen masyarakat Dengan tetap menghormati adat budaya yang berlaku Di sini cegah kini terhadap gejala yang akan timbul untuk segera temukan akar masalah Tunggal Ika, jadikan semangat bersatu untuk memuatkan tugas Tidak ada tiga pilihan ini sesuai dengan arahan-arahan itu semua Untuk menjaga perusahaan khususnya di Kabupaten Langkat Semoga daripada tiga pilihan ini penggabungan itu untuk menyesuaikan itu harapan kita ke depan Tidak ada pihak pengaman Semua itu akan kita lakukan pengarahan supaya menyelesaikan pemilu Dari Langkat Sumatera Utara, Tim Liputan, BNewsTV